Dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT, tidak dia kotori ibadah dengan apapun itu makhluk, dunia, tidak ada dalam hatinya ingin disanjung, ingin dipuji, dicintai orang, ingin mendapatkan pengakuan, ataupun harta-harta dunia, ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Sebagai mana air yang jernih dikatakan khalis, air yang khalis, yang tidak ada kotoran sedikitpun padanya. Demikian pula lah ibadah, dikatakan ikhlas ketika ibadah tersebut hanya dia murnikan untuk Allah, tidak ada kotoran-kotoran makhluk dalam ibadah tersebut. Siapa yang mengamalkan satu amalan, aku disekutukan dalam amalannya, maka aku tinggalkan. Allah tidak menerima amal yang disana ada sedikitpun kotoran-kotoran riak atas semua. Ibadah yang itu bersih, dipersembahkan hanya untuknya. Terlebih di masa ikhtikaf, di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ini, tentunya para muqtakifin, mereka memaksimalkan kekuatan mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Mengerahkan usaha kekuatan untuk melanjutkan ibadah setelah ibadah, menyambung ibadah setelah ibadah. Dan ini adalah amalan yang tidak dilakukan di lain hari selain 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Bahkan seorang muqtakif dia memutuskan hubungan dengan makhluk, dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, dengan hal-hal yang dia cintai di dunia ini. Dia hanya sibukkan dirinya dengan Allah, dia hanya penuhi hatinya dengan Allah SWT. Ibadah demi ibadah, setiap detik yang dilakukan ada seorang al-muqtakif. Ketika ibadah tersebut terkotori dengan riak, dengan sum'ah, maka pupus dan gugurlah itu semua. Tidak ada balasan pahala dari Allah SWT. Yang ada hanyalah dosa. Seperti hadith yang datang dari Rasulullah SAW yang dihasankan oleh As-Syeikh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala, Munafik terbanyak umatku adalah mereka kurra'nya yang membaca Al-Qur'annya. Karena sangat rentan mereka yang membaca Al-Qur'an untuk sum'ah. Terkotori ibadahnya dengan sum'ah, ingin didengar, ingin dikatakan qori, ingin dikatakan hafiw, ingin dikatakan mujawid, ingin dikatakan baik dalam membaca Al-Qur'an. Dan itu semua masuk pada kategori nifak. Yang Rasulullah SAW beliau berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riak, dari sum'ah. Allah SWT yang memberikan keikhlasan kepada seseorang, karena itu memohon betullah kepada Allah SWT agar diberi karunia al-ikhlas dalam ibadahnya. Yang ikhlas, sebagaimana tadi disampaikan, syarat diterimanya amat. Selain Al-Mutaba'ah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan syaitan, iblis sekalipun, dia menyerah untuk menghasut, untuk menggoda Al-Mukhlesin. Orang-orang yang ikhlas dalam ibadah. Sebagaimana ucapannya dihadapan Allah SWT. Karena itu ada sebagian ulama' berkata kepada dirinya, Wahai jiwa, ikhlaslah engkau, maka engkau pun akan terhindar dari godaan, dari hasutan-hasutan syaitan. Dan memang ikhlas adalah hal yang sangat berat dilakukan. Tidak hanya oleh seorang muslim biasa. Mereka para ulama' mengatakan, Mengikhlaskan niat dalam beramal adalah yang paling berat bagi setiap amalan. Berkata sebagian ulama' Al-Mukhlis mayyaktum hasanatihi kama yaktum sayyiatihi. Seseorang yang ikhlas itu adalah dia yang menutup amal ibadahnya. Sebagaimana dia menyembunyikan dosa-dosanya. Nah, dan berkata seorang alim as-susi, Seseorang yang dia merasa sudah ikhlas, Maka perlu diperbaiki keikhlasannya. Karena orang yang merasa sudah ikhlas, Maka dia belum ikhlas. Seseorang yang sudah menganggap dirinya telah ikhlas, Maka dia belum ikhlas. Ucapan para ulama' yang lain, Ikhlas sesaat saja bisa membuat seseorang selamat untuk selama-lamanya. Walakin al-ikhlas aziz, tetapi sayangnya ikhlas itu sulit. Dan sebagian ulama' lain mengatakan, Andaikan aku tahu Allah SWT menerima Satu kali sujudku, maka aku berharap di saat itu pula aku mati. Karena tidaklah Allah menerima amal kecuali dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbarullahu minal muttaqil. Sesungguhnya Allah menerima amal hanya dari orang yang bertakwa saja. Orang yang bertakwa, mereka yang dapat mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah SWT. Satu, ibadah. Ada berita kepastian diterima oleh Allah SWT berharap. Mereka mati pada saat itu juga. Maka Allah telah mengangkatnya atau memasukkannya dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Yang ikhlas dalam beramal dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Berkata Fudair bin Iyab, Meninggalkan satu amalan karena manusia takut dipuji, takut di apa. Itu ria. Dan beramal untuk manusia itu adalah syirik. Sedangkan keikhlasan itu adalah Allah selamatkanmu dari keduanya itu. Ria adalah meninggalkan atau meninggalkan satu amalan karena manusia itu syirik. Dan keikhlasan adalah yang selamat dari yang dua, dari keduanya. Minta hidayah. Yang paling puncaknya adalah al-ikhlas. Ihdina syirat al-mustaqim. Ketika kita berdoa kepada Allah minta hidayah. Yang paling puncak dari hidayah. Yang kita minta adalah keikhlasan dalam ibadah. Allah teguhkan hati untuk beribadah hanya untuk Allah SWT. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah SWT. Tidak ada sedikit pun wajah makhluk. Ini sedikit tentang ucapan para ulama tentang al-ikhlas. Banyak kita berdoa kepada Allah memohon keikhlasan. Allahumma inni as'aluka sidukawal ikhlas. Ya Allah aku memohon kepadamu kejujuran dalam beragama dan ikhlas dalam ibadah. Nah, karena Allah yang memberikan keikhlasan. Illa ibadahka minhumul mukhlasin kecuali hambamu yang engkau beri keikhlasan. Keikhlasan itu anugerah dari Allah SWT. Bukan karena kecerdasan seseorang. Bukan karena dia bisa fokus konsentrasi dalam ibadahnya. Nah, anugerah. Karena itu banyak memohon, memelas-melas, meminta kepada Allah SWT. Untuk diberikan keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka amalan tersebut tidak akan bermanfaat. Sebagaimana firman Allah SWT. Wa qadimna ila ma'amilu min amal, fa ja'alnahu haba amman surah. Kami jadikan amal ibadah mereka. Dan kami datangkan amal ibadah mereka. Dan kami jadikan amal ibadah tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Sedikitpun tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Nah, Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, kita cukupkan kajian singkat kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keikhlasan di setiap amal ibadah kita. Subhanakallahumma Rabbana wabihamdika. Ash'ahadu an la ilaha ila antasafir katubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.